Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How are you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan hari ini gue pengen ngebahas sesuatu Yang agak beda nih guys Penampakan-penampakan yang terekam Pas live streaming So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset Dan kita langsung mulai aja videonya Intro 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 Video yang pertama kali kita bahas hari ini Itu aneh banget guys Video ini berasal dari cuplikan sebuah sesi live meeting Yang dilakukan oleh beberapa orang di Australia Empat orang itu sama sekali gak menyangka Kalau bakal ada sebuah kejadian supranatural Yang terekam pas mereka lagi live So gue pengen kalian perhatikan video yang ini Baik-baik Yang terekam sebuah kejadian supranatural I just heard it on that but she like Terry keeps going like trying to focus like let's put her up for a second hi Terry thank you thank you just so we can see your dots on that for a second so we can see anything I got you off later oh that's better now you can see you got one on your nose a dot on your nose hold on Gimana, kelihatan gak penampakan di video yang barusan? Emang cukup sulit sih buat ngeliatnya Karena pencahayaannya yang gelap banget Tapi, kalau kalian perhatikan baik-baik Ke salah satu di antara 4 orang yang ada di video itu Yang bernama Terry Pas lampunya dimatiin Ada sebuah tangan berwarna hitam Yang tiba-tiba muncul di belakang pundak kanannya Dan kalau gue terangin videonya Disitu kelihatan cukup jelas Teri, what's behind you? That's what I just looked at, did you see that? It's probably behind you mate, your fingers go like this Yeah, over your shoulder You have like fingers sticking up behind your shoulder What do you mean? Behind you No, it's behind you It went like this Where to God? You wait till we watch this back You just wait a minute Turn on the leg The other way The other way You guys just had a hungry voice Turn your head the other way It was like behind your shoulder It went like that It's fingers I saw it Not at eye Even on yet Ready? Ben What the hell is that? I'm gonna play it again Hang on, that's so freaking crazy Oh my gosh That's not even cool I don't know What the slider of something What the hell? Gue sama sekali gak tau ya itu apaan Karena so far Gue sama sekali belum pernah ngeliat Ada sebuah glitch dari kamera Yang bentukannya kayak gitu Ekspresi teri itu bener-bener natural Dan sama sekali gak dibuat-buat Gue sendiri juga bingung dan gak yakin Apakah yang tadi itu ada hubungannya Sama fenomena paranormal Atau mungkin ada faktor lain So gimana menurut kalian? Shooter Video yang kedua ini masih mirip banget sama video yang pertama tadi Ada tiga orang cowok yang lagi asik ngobrol lewat video call Dan di tengah-tengah video Ada sebuah kejadian aneh Yang terekam di belakang salah satu diantara mereka bertiga Perhatikan baik-baik So there we go That is end of round number three Whoa, 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 whoa Did you guys just see that and hear that? I heard like a bonk What? Did you not hear that noise? I heard a bonk, yeah My fucking Stoom case just moved across the room But it's not there Right there That's not there Yeah Tiba-tiba ada sebuah benda yang mirip koper Berwarna gelap Tiba-tiba bisa gerak dan geser sendiri Di atas sofa di belakang cowok ini Doi langsung notice Dan Doi bener-bener bingung sama apa yang barusan terjadi Karena Doi yakin banget Kalau Doi itu sedang sendirian ada di dalam kamarnya Kalian juga bisa lihat ya Reaksi dari dua temen lainnya Ekspresi mereka berdua bener-bener natural Dan sama sekali gak keliatan kayak dibuat-buat Bahkan kedua orang temennya itu sama sekali gak notice Sama kejadian yang barusan Reaksi dua orang inilah yang bikin netizen percaya Kalau yang tadi itu bukan video settingan Ada seorang penyiar berita dari Guatemala Yang cukup terkenal bernama Vivian Vasquez Suatu hari Doi berangkat dari rumahnya ke kantor naik mobil Untuk bekerja seperti biasa Tapi tiba-tiba di tengah jalan Doi itu mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan nyawanya tidak tertolong Vivian tewas di lokasi Dan mobilnya juga ringsek dan hancur Vivian yang seharusnya membawakan berita hari itu Justru menjadi topik berita yang dibahas Wartawan dan reporter langsung datang ke TKP untuk meliput kejadian itu Dan langsung disiarkan live di TV Tapi ada sebuah potongan video Yang membuat viewersnya ngerasa ada yang janggal Perhatikan baik-baik Mungkin diantara kalian banyak yang gak denger ya Karena suaranya itu dalam bahasa Spanyol Tapi kalau didengerin baik-baik Di tengah video itu ada suara misterius yang cukup jelas Yang kalau diartikan ke bahasa Inggris Artinya What did you do to me? Atau apa yang sudah kamu lakukan kepada aku? Sejak potongan video yang tadi itu ditayangkan di TV Videonya langsung viral Dan banyak yang percaya kalau suara yang tadi Itu adalah suara Vivian Dari alam kubur Sepertinya Vivian itu masih ingin menyampaikan sebuah pesan ke keluarganya Dan pastinya video yang tadi itu bukan video editan, settingan, atau video hoax Karena ini disiarkan secara live di TV nasional di Guatemala Ada seorang cowok yang tiba-tiba ngalamin sebuah kejadian aneh di dalam kamarnya Suatu malam pas Doi lagi asik nonton TV Tiba-tiba TV-nya itu error Dan terus-menerus berkali-kali mengeluarkan suara yang aneh Karena Doi ini mulai parno Doi langsung nyalain kamera handphonenya Dan mulai merekam No te pases en la roya, no manches O sea, chequen Chequen mis manos O sea, no No sé No, no, no Hace como dos días que no encuentro el control No entiendo cómo está pasando esto No 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 mames Qué pedo O sea, chequen Mis manos están aquí No 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 Sisi No 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 Kedengeran berkali-kali TV-nya itu mati dan nyala sendiri Bahkan di video itu Doi juga sempat nunjukin tangan kirinya Dimana tangannya itu sama sekali gak megang remote TV itu Sedangkan tangan kanannya jelas-jelas megang handphone buat merekam video ini Dan pas gue bacain komen-komennya Di akhir video ini Pas kameranya dipending ke arah pintu Katanya disitu ada sebuah penampakan sosok berwarna hitam dengan ukuran tubuh yang pendek Bahkan yang bikin video ini sendiri juga gak sadar kalau ada penampakan sosok itu persis di depan pintu kamarnya So ada sebuah rumah yang terkenal sangat angker di Amerika bernama Anson Cole House Rumah itu dibangun tahun 1850-an dan punya sejarah yang sangat panjang Dulunya dibangun oleh seorang pendeta mormon yang punya empat istri Dan katanya Doi itu sering ngunciin istrinya di basement rumah itu Kalau misalkan istrinya itu gak mau nurutin perintahnya dia Sampai akhirnya si Anson juga meninggal di dalam rumah itu 84 tahun kemudian rumah itu pernah menjadi saksi bisu dari aksi kekejaman yang dilakukan oleh Ted Bundy Sosok kriminal yang terkenal cakep tapi sangat kejam Di dalam situ Ted pernah menyekap seorang cewek sebelum akhirnya membunuhnya Dan ada sekelompok ghost hunter dari tim paranosis Coba buat masuk ke dalam rumah itu dan disiarkan live di tiktok pas Halloween tahun kemarin Dan mereka sama sekali gak menyangka Kalau bakal ada sebuah kejadian yang sangat creepy yang terkam di video mereka Perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! That's where it was trying to drih What? Oh it is the freaking ceiling Heard someone talking There's some girls out in the front Okay that's the freaking ceiling Freaking I don't know What? There was a thing like smashing up against the glass Oh my god Uh was that in the front Was that the front of the freaking house? What was that? The window It's coming from inside This has been happening the whole time That's been happening the whole time Yeah We're in there Yeah Who's been banging on the window and the door We got it on video too Okay I think I'm done I need to get What the hell Is that going to break the I don't know Okay Okay I think Okay that's the freaking I'm done Okay We're going to go in You're going to go in? Yeah Let's go in Why would you go in when the freaking house is falling apart? Ada sebuah potongan ranjang tempat tidur Yang bisa terbang dan melayang Bahkan deket banget sama plafon dari gedung itu Mereka makin penasaran dan coba buat masuk ke dalam situ Buat ngeliat ada apa di dalam Semua kejadian yang tadi itu disiarkan live di tiktok Jadi menurut gue bakalan sulit banget untuk dimanipulasi Dan sekarang potongan video ini tuh udah banyak banget di re-upload di tiktok Sama fans dari tim paranosis ini Dan banyak netizen yang percaya kalau video yang tadi itu adalah fenomena poltergeist yang real Karena sejarah dari Anson Kohlhaus itu yang sangat mengerikan Oke that's it guys Thank you banget buat kalian udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya